Masih di Klaten, penjelajahan saya selanjutnya menuju sebuah desa yang terkenal dengan pengolahan pati arennya. Masih di Klaten, penjelajahan saya selanjutnya menuju sebuah desa yang terkenal dengan pengolahan pati arennya. Yap, desa daleman. Dan disinilah awal proses pembuatan pati atau sari aren dimulai. Warga sini menyebut batang kayu aren ini dengan gelondongan. Puluhan kayu gelondongan berusia sekitar 25 tahun ini berasal dari luar Klaten seperti Banyumas, Pakalongan, dan Semarang. Selanjutnya batang kayu ini dibelah menjadi empat bagian dengan menggunakan kapak. Selanjutnya belahan kayu dibawa ke penggilingan menggunakan gerobak. Seperti inilah proses penggilingan kayu aren dengan bantuan mesin diesel. Dan hasilnya berupa ampas. Nah, setelah digiling, serat aren ini siap diolah untuk menjadi pati aren. Jadi sebelum disuling, ini harus pakai alat dulu. Namanya apa nih, Bu? Plastik ya? Biar nggak basah bajunya. Bu, tolong Bu. Semua di sini pekerjanya perempuan. Aduh, jangan kecang-kecang, Bu. Sakit. Nah, dah. Selanjutnya kita juling, Bu. Sebelum digiling, ampas aren diaduk pakai tangan agar sari atau pati aren terpisah dari seratnya dan mengendak di dasar bak. Selanjutnya, kurang lebih satu menit, ampas diaduk untuk kemudian diangkat menggunakan kain. Proses penyulingan dilakukan dua kali dalam sehari, yaitu pagi dan siang hari. Satu kali penyulingan membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga jam lamanya. Nah, dari selama proses penyulingan, ampas dari aren, ternyata di atasnya itu ada setakat saringan. Jadi, biar patinya atau saringnya turun ke bawah. Ini dia saringannya. Evo! Setelah saringan diangkat, proses selanjutnya adalah proses mengaduk-aduk. Caranya seperti ini, nih. Jadi, bapak muter-muter, ambil kakinya ikut mengaduk-aduk supaya pati aren yang ada di bawah, ikut rangkat. Nah, biar merata. Nah, selanjutnya dikasih kapurit sebanyak piwam. Penambahan kapurit berfungsi agar pati aren yang berwarna putih mengendap di dasar bak. Waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar tiga jam. Hasil dari penyulingan juga menyisakan limbah alias ampas. Nah, ampas berupa serbuk harus inilah yang nantinya digunakan sebagai pakan ternak. Harga perkarungnya sekitar 10 ribu rupiah. Sedangkan ampas keringnya bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Setelah tiga jam direndam, pati aren pun siap dipanen. Sekarang tinggal menikmati hasilnya. Nah, sisa dari endapan ini ada dua warna. Hitam sama yang putih. Pati yang warna hitam harus dipisahkan dulu. Pakai mangkok, masukkan di sini. Soalnya diproses disuling lagi. Nah, yang putih nanti dibuskan dalam kalung. Kalau udah masuk sini, susah keluar. Jadi depan-depan itu kuat banget. Jadi caranya? Goyang-goyangnya. Goyang-goyang dulu. Wuhuu! Satu bak atau satu kali panen bisa menghasilkan enam hingga delapan karung pati aren. Pati aren yang sudah dimasukkan ke dalam karung siap untuk dijual atau diolah menjadi berbagai macam makanan. Salah satunya adalah mi ongkok. Oh! Sekarang saatnya membuat mi ongkok atau soun khas klaten. Tahu nggak kalau mi yang sering jadi pelengkap makanan seperti soto atau baso adalah mi ongkok? Caranya, pertama pati aren dimasukkan ke dalam bak dan diisi air. Setelah diaduk, pati aren dituang ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Tidak lama pati pun mengental. Selanjutnya, pati yang mengental dimasukkan dalam wadah dan siap untuk dicetak menjadi mi ongkok. Pada tujuh ratus buah alas seng yang sudah disiapkan ini, mi ongkok pun dijemur. Nah setelah dua sampai tiga jam dikeringkan, mi ongkok ini selanjutnya dilepaskan dari alasnya. Tapi tidak lengket, ini. Karena di alasnya sudah dilapisin minyak goreng. Jadi fungsinya kalau diangkat ini, tidak lengket dan gampang dilepaskan. Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Nah setelah melewati proses pembuatan gelondongan aren menjadi pati aren, sekarang kita menikmati hasilnya. Dan semua yang ada di sini serba aren. Lihat nih, ibunya lagi masak mi aren. Wow, kayu bakarnya jadi aren. Ini ya, ban kebakarannya juga dari aren. Wah, ini aren. Mati rasanya, enak banget. setelah beda. onanyebab Terima kasih.